Jadi gaji kalian yang kemarin itu bakalan naik 50% Ya Sebentar ya Eh Itu notif lo bisa disilenin gak sih? Ganggu tau Lo gak liat apa gue lagi kerja Ya Tolong disilenin Oke maaf semuanya Tadi Ada gangguan sebentar Apakah saya melewatkan sesuatu? Oke lanjut ya Ya mumpung kalian Kerjanya itu semua Baik gitu Bagus ya Saya akuin kalian kerjanya sangat cepat Kalian tuh gak neko-neko orangnya Kalian selalu Kalian tuh saya kasih kepercayaan lah Saya kasih kredibilitas ke kalian Buat melakukan pekerjaan kalian dengan Proposional Dan saya salut dengan Kalian semua Karena kalian melakukan tugas kalian dengan baik Sampai Pak Yude tuh nge-applaus Nge-applaus Kalian semua loh Kayak wih Kalian hebat banget Semua itu Bener-bener kita Di Meeting Kemarin itu Kita Ngomongin Tentang Kinerja kalian Tentang kecederasan Kalian Tentang Kesepanan kalian Manners Gitu Semuanya everything Kalian tuh semuanya Tok banget Itu yang Saya cari Selama ini Karena dulu saya Sempet trauma Ya Oke deh Cerita Dikit aja Dulu saya trauma banget Kenapa Eh saya dulu Gak pernah bener Dapet Karyawan gitu Kayak Cuman mau main-main aja Kayak dia Berasa bos gitu Di perusahaan gitu ya Saya harap Temen-temen gak kayak gitu lah ya Ya Saya disini cuman mau Ya Kasih Temen-temen Sekalian tuh Ya Pengalaman dalam Melakukan pekerjaan tuh Gimana Cara Menolong satu sama lain Itu gimana Jadi Semuanya disini sama ya Kita juga Ya Punya kesibukan masing-masing Punya kita masing-masing Jadi Saya harap Semuanya disini Saling Menghormati Satu sama lain ya Begitu juga Sebaliknya Saya juga Bakalan Menghormati Kalian Gitu Karena Kita disini Sama-sama kerja Sama-sama cari duit Ya Semangat semuanya Ya Gimana Seneng gak Kalian nih Saya naikin gaji Karena Kerja kalian tuh Bagus semuanya Bisa aja kan Kita gak bahkan tau Entah Bulan depan itu Bisa aja Gaji kalian tuh Makin naik 70% Tuh Ya Makanya Kalian tuh harus Rajin Harus Selalu on time Kalau misalnya saya Chat Whatsapp Gitu Jadi kayak Kalian tuh harus on time Gitu ya Oke deh Kalau gitu Saya izin Pamit dulu ya Soalnya saya ada Urusan Abis ini Oke Oke semuanya Saya pamit dulu Dari Makasih semuanya Kamu Kamu kenapa sih Kalau misalnya kaget Selalu teriak gitu Eh Kebiasaan deh kamu Kamu gak liat apa Aku lagi meeting Sama Karyawan aku Eh Kamu tuh kenapa sih Apa yang kamu kagetin Itu apa ya Kucu Emang kamu Kamu habis ngapain sih Sampai kamu Menjerit gitu Hah Kamu tau gak sih Kalau kamu kaget tuh Berisik Ya Kedengeran tuh Ya kedengeran lah Tadi Sampai nanyain Itu kenapa Ada yang teriak Dikira gue lagi Nyiksa orang apa Ya kali Taunya kamu Yang teriak Kenapa sih kamu tuh Apa-apa tuh Selalu teriak Kenapa Kecoa Kecoa lagi Tuh kan Kemarin juga Perihal kecoa Sekarang juga kecoa Gitu aja terus Hah Coba deh Jangan jadi orang Itu kagetan Jangan Udah tau aku lagi Fokus Lagi Menyampaikan Omongan Karyawan aku Ngapain kamu harus tau Perihal aku Urusan aku kok Kerjaan aku Ngapain kamu harus tau Gini loh Oke Kamu istri aku Sekarang Ya I know that I know But you don't have authority To know About what I do Mostly my job And everything Oke You don't need to know What I'm doing Coba deh Beberkali aku ngasih tau kamu Coba buat sabar Dalam menghadapi Ya mungkin gak tau Ujian mungkin Jangan jadi orang kagetan Jangan solo ngebuat orang tuh Gak nyaman sama sikap kamu Tolong ya Gak semua orang bisa Bisa nerime sikap kamu Tau sih bisa Gak tau kalo orang lain Tadi aku melakukin Karena Ya Mungkin kamu tipe orang yang kagetan Tapi tadi gak nyaman banget Asli Pada nanyain kenapa Sumpah Aku Kayak Apa gitu Kayak Melakukan kejahatan Tau gak sih Padahal aku lagi Ngetik gitu Lagi Nyampein omongin Kau Temen-temen Aku Ya karewan Akulah You don't need to know Who I talk to Ya Dan satu juga Kamu Setiap Aku lagi fokus kerja Itu kamu selalu Notip hp kamu tuh Selalu bunyi Tolong deh Aku kasih tau kamu Itu tuh ganggu banget tau gak sih Ganggu kepokusan tau gak sih Ya Aku agak Gak enak Soalnya Ngasih tau kamu ini Karena ya Setiap orang juga pasti ngerti lah ya Orang kalo lagi fokus tuh Ya Jangan gitu Jangan dihidupin Notifnya Dimatiin Dihidupinnya tuh Jangan ganggu Mau dia jangan ganggu itu Nyalain Ya Kayak kecil tau gak sih Ngasih tau kamu kayak gini tuh Perial gini aja Kamu gak tau Hah Si kecil itu tuh Bisa nganggu orang tau gak sih Ya Jadi tolong Jangan ada notif Suara apa-apa Ya apapun itulah Kalo aku lagi zoom Lagi kerja Gitu Aku Gak mau ada suara-suara apa-apa Ya begitulah Namanya juga Nikah sama orang yang Apa-apa bisnis Apa-apa bisnis Ya Ya ngapain kamu nikah sama aku Kalo udah tau kamu Bahkan Ya Jalanin kayak gini Itulah kenapa Aku selalu bilang Aku gak mau pak Nikah sama dia Kamu Aku gak mau Karena Ya takutnya kamu gak siap Nerima aku Ya kenapa Kamu ngingiain juga Ya aku ngingiain Karena Orang tua aku bilang Aku harus sama kamu Karena orang tua aku tuh Pengen Pengennya kamu gitu Itu apa Hah Itu apa di piring Kamu Ada buatin aku masakan kah Kenapa sih Repot-repot Karena aku nanti mau Makan Di luar Itu Kamu mau selapa sih Hah Nasi goreng Sifut Itu udang ya Apa cumi Udang lagi Itu kan Itulah kenapa Itulah kenapa aku Gak mau gitu Ya karena Kamu belum tau aku sepenuhnya gimana Kamu gak tau Apa Aku Alergi sama udang gitu Aku gak bisa makan udang Yaudah sih Yaudah sih Apa Gak bisa aku tanpa Tanpa topping gitu Makannya apaan Gak enak Gak ada rasa apa-apa Asin Tau gak Nasi doang makan Ya sini ada telur kek Apa kek Ah gak tau deh Yaudah aku makan di luar aja ntar Yaudah Yaudah aku minum Minum Yang kamu Buatin aja nih Butang aku juga lagi haus Tadi kebayangan Ngomong sih Gak tau Apalagi aku pusing Pusing banget Kau sih nanya aku pusing kenapa Ya Semenjak kita nikah Semenjak kita nikah Sebelum kita hari pertama itu Aku udah mikirin Mikirin gitu Mikirin tentang perusahaan aku Itu udah pasti Ya Dan sekarang Tadi Barusan aku Nginfoin Semua Karyawan aku 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 kumpulin Semuanya Via zoom Itu aku kasih tau Semuanya itu ada Pak Yuda juga Dia CEO Perusahaan Aku lah Jadi disitu ada Pak Yuda Aku Suruh Pak Yuda Buat Ini lah Buat bimbing Karyawan aku Karena aku Dua hari ini Dua hari kedepan ini Aku gak bisa hadir Karena Ya Karena atas kemauan Orang tua aku Orang tua aku bilang Aku harus Harus spend time Waktu aku ke kamu Aku gak ngerti Kenapa harus spend time Waktu kamu Padahal pulang kerja juga Aku bisa Ngelakuinnya Kenapa harus Ya aku gak setuju aja Kenapa harus Off Kerja gitu Kenapa Apaan kan Malam juga bisa Pulang-pulang kerja Kan juga Ya Aku bisa ngobrol sama kamu Mungkin Aku gak bisa nolak Kalau udah perihal orang tua Gini Ya Aku tuh selalu Nurut sama orang tua aku Aku selalu iya Bilang iya Karena dari kecil aku didik Buat nurut sama orang tua Orang tua Aku gak bisa ngelak Nikah sama kamu Aku gak bisa ngelak Dan aku gak tau Alasannya kenapa Aku harus nikah sama kamu Gak tau mungkin Orang tua aku Ngeliat kamu tuh Ya sebagai anak yang baik Mungkin dari Penampilan kamu To You look in Dress gitu Like Good Or Like Ya katanya sih Kamu cantik Bagi aku Kamu biasa aja Biasa aja Gak ada Kata orang tua aku Kamu cantik Sopan orangnya Ya mungkin itu alasannya Aku juga gak nemu alasan aku Kenapa aku bisa nikah sama kamu Aku Buat Buat apa Buat nanya Ke orang tua aku Kenapa Kenapa aku harus Nikah sama dia Coba kasih waktu aku Buat Pikirin ini Coba kasih waktu aku Ya Maksimal satu bulan deh Aku bisa nikah Apa enggak Aku bisa cepat ini Ya aku gak tau Kenapa Ada apa Dengan pikiran orang tua aku Pada saat itu Buat nikah Secepatnya Ya mungkin karena Ngeliat Temen-temen Papa aku tuh Anaknya udah pada nikah Atau ngeliat Lingkungan aku tuh Udah banyak nikah Jadi Ya jangan Berburu lah Apa ya Gitu loh Aku selalu bilang Jangan berburu-buru Apa ya Kalau nikah Kan aku juga harus Tau dulu Orangnya gimana Gitu loh Ya mau Mau papa aku Temenan sama papa kamu Kayak apa Kayak Ya aku tau sih Papa aku temennya Papa kamu juga Gitu Jadi makanya Kita dijodohin kan Berdua Ya orang aku Gak kenal sama kamu Orang kita Gak pernah ketemu Sebelumnya Aku gak tau Kamu siapa Papa aku aja Yang selalu ceritain Ketemennya tentang aku Ke papa kamu itu Kayak aku baru tau Kamu baru ini aja Aku baru tau Dikasih tau Sama papa aku Ya gimana Mama aku Sama papa aku Setuju Buat kita Bareng Sedangkan aku Lagi meniti karir Lagi Ngejar Cita-cita aku Dengan datangnya Kamu Aku gak tau Aku bakal bisa Fokus apa Ngejar Dengan perusahaan Yang udah aku bangun Udah selama ini Udah sesukses ini Ya aku doain Semoga aku bisa Sukses lah Makin sukses gitu Amin gak sih Ya Sumpah aku tuh capek Sebenernya Kayak Apa ya Capek aja gitu Ngurus perusahaan Yang kadang Ya Bermacam-macam Orang lah Kayak dengan Kesulitan mereka Kayak aku harus Sabar gitu Ngadepin Semuanya Kayak aku harus Jadi orang yang Pandai gitu Dalam menanggapi Dan dalam Merespon juga Kayak harus jadi A good leadership Ya So that's why Aku juga Bisa Mimpin keluarga gitu Dan aku Harap aku bisa Jadi keluarga yang baik Gak tau Buat siapa ya Buat kamu mungkin Karena kita Barusan Berkelaga nih Ya So we are New family now Right Because of My father And my mother Choose you to be my wife Meanwhile I'm here I don't have Feelings for you Aku gak punya Perasaan Sama sekali Sama kamu Aku gak bisa Dipaksain gitu Cinta gitu Aku gak bisa I don't know If I am being Nonchalant or not I don't know I just want To focus on my work I wanna work I wanna find money I focus Ya Aku fokus Sama satu hal Dan itu Masa depan aku I don't care who I'm gonna be with In the future Dan Aku gak tau Bakal sifat ini Bisa nikah Wow Ternyata nikah tuh mudah gitu Buat nginya enak itu mudah gitu But now I actually don't have feelings Okay So yeah I hope you don't mind that I hope you don't mind What I said Karena aku gak punya perasaan Sama kamu Okay Karena aku tanya deh Sama kamu Kamu punya perasaan gak Sama kamu Serius Kamu gak punya Oh Oh gitu Oh Kamu gak punya perasaan juga Oh Aku pikir kamu punya loh Aduh Aku udah berharap Kayak kamu tuh cinta gitu Sama aku Berarti Kita sama-sama gak cinta dong Wow What a surprise Gimana kalau orang tua aku Sama orang tua kamu Tahu tentang kita Yang tidak punya perasaan Satu sama lain Eh Mereka bakalan kecewa gak ya Eh Bodo amat lah Kayak Yaudah lah jalanin aja ya Ntar juga Cinta kok gitu Gak tau deh Prinsip orang-orang tua Jaman sekarang tuh apa ya Padahal jaman Sekarang tuh jati-cinta tuh It's a bullshit You know People lose feelings I don't know Ya aku juga gak ngerti Kenapa Kita bisa Nikah Aku udah jelasin tadi Karena Orang tua aku Orang tua kamu juga kenal Satu Sama lain Terus yaudah dijodohin gitu aja Aku lagi Fokus sama kairaku Dia bilang Pa Tolong pa Nanti aja Gak deh kamu harus Nikah Kamu harus nikah Papa udah Carin kamu calonnya Ya Mau gak maulah aku harus nikah Sama kau Aku gak peduli Mau habis duit berapa Banyak Yang penting Papa aku seneng Mama aku seneng gitu Dengan pernikahan kita Yang kemarin Ya Walaupun temen aku juga Kaget deh Kayak temen aku kemarin Kaget gitu Ngeliat aku Eh Lu nikah juga bro Katanya Kayak kaget gitu Terus kayak ngeliat Aku nyanyi kayak Kok lu gak ada senyum-senyum gak sih Ya emang gua gak ada Senyum-senyum Emang gua gak ngerasa seneng Gua gak bisa seneng Sama orang yang gua cinta Gua gak cinta sama Eh Aku Mau cerita loh Tolong Yaudah sih Yaudah apa Berarti kamu juga gak cinta kan Yaudah Kita sama-sama gak cinta Yaudah Tell me about yourself Kenapa Eh Kenapa Yaudah Ini nih Baes Hubungan kamu Di masa aku deh Gimana Cowok yang kamu ketemu Di Sebelum sama aku ini Gak apa-apa kok Kalau mau cerita Cerita aja Kalau enggak ya Gak apa-apa Aku juga bakal open up Juga sama Hubungan aku sebelumnya Ya Yaudah kamu duluan deh Kenapa Oke Oke And Oh Ini Dia gak ngetreat kamu Sebaik mungkin Dia gak pernah ngeliat Evot kamu Gitu Oh Terus kamu ya Tiba-tiba diputusin Gitu gak Tuh Aku udah tau Alur cinta kamu tuh Gimana Udah deh Udah basi Tau gak sih Itulah makanya Kenapa aku bilang Jatuh cinta di generasi sekarang tuh Gak nyaman Karena Orang-orang sekarang tuh Maksudnya cuma main-main Main-main doang Mainin perasaan orang Terus tinggalin Udah Ya kenapa aku milih karir dulu ya Karena aku fokus sama karir aku dulu Sampai aku nemuin orang tepat buat aku Yang bisa aku Bawa seneng-seneng Yang bisa aku bawa Happy sedih bareng Gitu Itulah kenapa Aku belum siap Sumpah lahir batin Aku dulu belum siap Tau gak sih Cuman karena Kemauin orang tua aku aja nih Ya udah oke Aku bisa terima kok Aku gak peduli juga Gimana masalah kamu Asal kamu gak aneh-aneh Gak aneh-aneh kan Kamu sama mantan kamu Gak ya Oke Bagus ya Kalo aku Kalo aku sih Ya Hubungan aku cukup Ini ya Cukup buruk sih Itulah kenapa Aku sampe Rebounding About myself Karena I lost a piece Like I'm losing a puzzle Dulu aku punya Mantan gitu And si cheer on me Ya That's okay That's okay That's okay Si cheer on me Ya karena dia Selingkuh Pada saat itu Aku lagi kerja Aku lagi Kerjalah Terus aku Pulang-pulang Dikasih tau temen aku Kalo mereka Lagi di cafe Ketemuan berdua Makan berdua juga Terus aku ya Kan temen aku tuh Follow ya IG Mantan aku ini Terus Dianya Ngeliat tuh Kalo si Mantan aku ini tuh Berduaan sama cowok Di SG-nya Potoban gitu Tapi akunya di hide Jadi aku gak bisa ngeliat Di story-nya Terus aku dikasih tau Dia sama temen aku Kirain aku tuh tau sendiri Kirain temen aku tuh Aku udah putus gitu Padahal Kita masih punya hubungan Ya udah deh Ya udah I let go I let go Her gitu Kayak udahlah I let her go Kayak sekarang udah gak punya perasaan sih Kayak udahlah Move on man Life goes on right Move on Gitu aja sih Kasian kenapa ya Udah lah gak usah kasian gitu nih Kayak apa banget Ya Itulah Kenapa aku harus Milih Kerja dulu Cari penghasilan dulu Baru deh Aku bisa Bangun keluarga kecil aku Aku begitu ya orangnya Ya Karena papa Mama Mau nya aku nikah lebih cepet Ya Aku harus gimana Aku gak bisa Apa-apain Begitu Itu pun kamu juga sebaliknya Orang tua kamu juga support Sama Kemauan Papa aku Sama mama aku juga Jadi kayak Yaudah saling tuh Saling Menerima Gitu Iya shock Kemarin itu temen-temen aku Kayak tiba-tiba Mana Mendadak Lagi gitu kan Kayak aku lagi Dilanda sibuk-sibuknya gitu Kayak setelah Apa ya Setelah acara kemarin Aku Kayak sama-sama malam tuh Langsung megang laptop gitu Kayak Cuma Tiga jam doang Terus aku harus Ngadepin Kemawaan kamu Apa gitu Aku gak bisa kayak gitu Ya So don't ever tell me What to do When I'm What else I don't know That's all you I don't have feelings I can't I can't Kamu aja gak tau loh Aku tuh alergi Sama udang Aku gak bisa makan udang Itulah kenapa PDKT Itu penting Buat aku Buat aku tau Orangnya gimana Kamu aja baru Tau aku tuh Belum nyampe sebulan Ya Belum nyampe Itu baru dua minggu doang Kamu kenal lah sama aku Itu pun kita jarang-jarang banget Ngechat Apa Ya karena Papa sama orang tua aku aja Yang Selalu maksa aku buat ketemu sama om Buat Ngobrol bareng sama kamu Itu juga kan kamu juga nolak Kamu gak mau juga Cuman kayak Hanya karena Kamu ada orang tua kamu juga Kamu harus nimbang Sama kayak aku juga Aku bisa ngapa-ngapain Ya I can do nothing about it Same as you Okay Ya emang gimana pun Kita juga harus patuh kan Ke orang tua kita Kamu gak bisa denial I can't be a denial person I can reject My parents Okay Itulah kenapa PDKT itu penting banget Hubungan Jadi aku bisa tau Kamu sedalam itu Jadi aku bisa tau Kamu dulu Aku bisa tau Makanan favorit kamu apa Aku jadi gak salah-salah Buatin kamu apa Apresiasi apa Aku selalu apresiasi Orang-orang Itu pun Orang-orang yang aku kenal juga Aku selalu apresiasi kok Jadi jangan ngajarin aku Kata apresiasi lah Aku tau Aku tau Apa yang harus aku lakuin Ya You don't have to teach me That way Okay I'm not a child I'm not a Damn it Sorry I get emotional Aku capek aja Sama pekerjaan aku I'm tired of your life Okay Aku capek ya Dengan hidup Aku gak apa-apa Eh Aku gak apa-apa Aku bilang Aku gak apa-apa Udah ya Kamu duduk aja Kan kamu juga capek kan Capek gak sih Kamu Ngedengar aku Sibuk Sibuk gitu Kayak gak ada waktu Buat kamu Padahal udah disuruh Sampai Papaku buat Spend time sama kamu Kayak dua hari ini Kayak aku harus sama kamu Tapi aku Siap Aku gak bisa Aku gak bisa gitu Aku harus Ya Aku harus coba deh Sampai bisa gitu Sampai bisa sama dia Ya Aku minta maaf juga ya Kalau misalnya ada kata aku yang tadi nyakitin kamu Aku bener-bener Aku bener-bener say sorry deh Kamu ya Aku minta maaf Banget Kalau misalnya tadi aku Ada yang nyakitin perasaan kamu Entah dari Perkataan aku Action gitu And everything that That you make That I make you Uncomfortable with me And I'm really sorry about that Yeah And I hope you don't mind Cause we just know each other Ya gitu lah You know I don't know I don't think so That This This can work For both of us Emang bisa ya Aku Gak tau ya I Nothing less I have Say nothing less Karena aku I don't have Feelings And you don't have Feelings too Okay Oh my god How many times did I tell you I don't have feelings for you Aku punya perasaan Gimana bisa aku Jatuh cinta sama kamu Aku gak punya perasaan loh Oh Eh Udah deh Ya Eh Kenapa ya Eh Kamu Kamu nangis Kamu ngapain nangis sih Kamu tau gak sih Aku tuh capek sama pekerjaan aku Kamu ngapain nangis Nangis Di lingkungan aku tuh Gak ada diajarin kayak gini Itu gak ada Gak ada nangis-nangis Gak usah nangis Ya Digitun aja kamu nangis Dikasih tau aja kamu nangis Padahal ini fakta Dan kamu harus tau itu Asal aku harus bohong sih Tentang perasaan aku sendiri Nanti kamu bakalan sakit Di ujung nanti Ini aku bilang aja sekalian sekarang Kamu juga punya perasaan kan sama aku Yaudah sama aja Yaudah sekarang maunya apa Kamu nangis Ya Aku lagi pusing Kamu nangis Terus What should I do Comforting you Huh You wish Aduh Dianya makin kenceng lagi Nangisnya Eh Eh gak boleh nangis ya di rumah ini Eh Hey Kamu ngapain sih Udah jangan nangis ya Udah aku minta maaf Mungkin nangis lagi Udah tau aku pusing Nangis Hey Can you please don't cry Oh my god She really crying Emang aku harus comfort dia kah Ah udah amat lah Gak peduli Kok juga pusing anjir Capek tau gak Eh udah gini Kenapa ya Kenapa Udah ya udah Jangan nangis Jangan nangis ya Udah Jangan nangis Jangan nangis